Hai semua buat teman-teman yang ingin merubah titik GPS grepot kalian sekarang bisa langsung geser sendiri di aplikasi Grab Merchant jangan gampang banget teman-teman langsung saja klik akut di pojok kanan bawah di sebelah sini dan kemudian di sini teman-teman langsung saja klik profil toko anda yang paling atas nih dan kemudian di sini teman-teman langsung saja klik edit di pojok kanan atas sebelah sini di klik saja dan kemudian di sini jika teman-teman ingin merubah titik GPS maka langsung saja klik alamat di sebelah sini nah kemudian akan muncul seperti ini jika teman-teman ingin geserin titik GPS atau titik ordinate restaurant grepot kalian maka teman-teman langsung saja klik sesuaikan lokasi di peta di sebelah sini dan kemudian di sini ketentuannya teman-teman hanya bisa geserin maksimal 100 meter dan jika masih dalam area yang sama maksudnya jika area sudah beda misalkan nama jalannya sudah beda maka teman-teman tidak akan bisa geserin sendiri dan kalian harus ngajuin manual ke pihak grepot nah misalkan ini ada yang sama kita langsung saja geserin kedepan nih saya hanya geserin saja kedepan sedikit dan kemudian jika sudah langsung saja klik tombol simpan di bawah sini untuk menyimpan perubahan jika seperti ini ini tandanya titik GPS restaurant grepot kalian berhasil juga dirubah tapi jika misalkan teman-teman geserin ke area yang berbeda maka teman-teman diwajibkan untuk mengajukan manual gimana teman-teman gampang banget kan caranya jika teman-teman ada pertanyaan seputar GoFood dan grepot teman-teman boleh tanyakan dalam kolom komentar jika saya tahu Insya Allah nanti saya bantu jawab tapi jika saya belum tahu mohon maaf ya teman-teman selalu bisa bantu buatkan tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel aku supaya aku tambah semangat dan membuat video tutorial yang lainnya cari gampang banget dan gratis teman-teman tinggal klik tombol subscribe di bawah sini dan kemudian jangan lupa klik tombol loncengnya dan jika teman-teman suka video ini jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke media sosial yang kalian punya terima kasih sekian video saya kali ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum